Informasi selanjutnya Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Hakim Panitra Pengganti dan Pengacara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Jadi KPK juga menyita uang ratusan juta rupiah yang diduga terkait suap dalam penanganan perkara di Pengadilan Surabaya. Hakim Itong Isnaini Hidayat serta Panitra Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, M. Hidayat dan Pengacara, tiba di gedung KPK malam kemarin. Itong ditangkap di Surabaya dan langsung diterbangkan ke Jakarta. Penangkapan ini dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Pengadilan Surabaya. Diduga Itong dan Hidayat serta pengacara terlibat dalam pemberian dan penerimaan uang atas perkara yang tengah ditangani. KPK juga menyita uang ratusan juta rupiah dalam operasi tersebut. Yang diamankan oleh tim KPK diantaranya adalah Hakim Panitra dan juga pengacara. Kegiatan tangkap tangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian dan penerimaan hadiah ataupun janji berupa uang terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Hakim Itong sendiri pernah diskors oleh Mahkamah Agung karena membebaskan terdakwa korupsi. Mantan Bupati Lampung Tengah dan Lampung Timur, Satono dan Andi Hamas Sampurnajaya tahun 2011. Dari Surabaya, Haritam Bayong, AINews melaporkan.